Intro Kawan-kawan semua, sekarang kita akan mulai PV untuk maintenance yang pertama adalah KWH Kita di depan KWH Box, pertama yang kita lakukan adalah Visual Check Salah satu yang penting di KWH meter adalah apakah KWH berfungsi dengan normal, yang pertama juga apakah piringannya berputar secara normal, berarti semua fasa bekerja dengan baik Kemudian yang pertama juga adalah segel, segel ini harusnya semua tersegel, karena ketika ini tidak disegel ada kemungkinan kita akan terkena pelanggaran dari PLN, P2TL Bagian-bagian dari KWH ini yang pertama adalah KWH meter sendiri, kemudian adalah MCB utama, MCB utama ini ada kapasitasnya, ini berarti 25 ya, 25 ampere berarti kapasitas sekitar 16 kVA Kemudian disini dari KWH ada koneksi utama yaitu ke arah distribusi, distribusi ini Harus hati-hati ya pegangnya Maaf, ini kemana nih, dari PLN ya ini ya, dari PLN ini ya, ini keluaran dari sumber utamanya, ini keluaran dari atas, kemudian distribusikan ke arah, ke arah sini ya, PLN ini, ke arah koneksi PLN ini, pada bagian ini Nah, di sini Nah, di sini dalam KWH ini, udah terjadi dari COS juga COS adalah Change-Over Switch di gunakan untuk perpindahan di arah jensite, ketika PLN fail kemudian di sini ada tombol untuk switch nya di arah jensite nanti biasanya ada konektor atau in-in sini biasanya ada konektor untuk flux genset atau ada konektor ada terminal untuk koneksi ke arah genset ini kemudian dari PLN dari suite ini apakah dari incoming PLN atau genset nanti akan outputnya ke arah terangkat kita sebelumnya ke ACBDB dulu nah ini adalah KWH tiga pasal jadi distribusinya juga tiga pasal juga kita coba mulai pengukurannya 14 Ampere jadi bebanya masih di bawah 25 Ampere masih cukup belum di bawah 60% ya kemudian pasal Fase S ya ini tadi kemudian lagi ini yang nih fase S pertama setelah 13-14 Ampere kemudian lanjut ke Fase R Fase R ini Fase S juga 13 14-an nggak terlalu berbeda jauh setelah 13-14 Ampere kemudian setelah 13-14 Ampere kemudian yang netral nih ya netra kecil banget paling kecil nah ketika tadi fase R SP semua harusnya imbang lebih bagus lebih baik harusnya imbang ya imbang jadi jangan sampai terlalu jauh karena ketika nanti ada trouble misal Fase S atau R ilang pasti kalau yang paling tinggi impactnya pasti banyak yang yang ini yang gak apa yang down ya jadi harus kita simbangkan karena untuk seperti itu jangan sampai satu was hilang banyak yang di set banyak perangkat yang mati gitu kemudian kita lanjutkan pengukuran tergangan ini sekarang jadi langsung lihat ya ini pengukuran terlalu pakai air nah 216 masih ring bagus diusahakan bahwa tegangan yang bagus ini plus minus 10-20% karena kalau terlalu rendah nanti akan clicker terangkat pasti seperti AC itu enggak mau karena tegangan rendah Ampere naik pasti gitu nah ini fase S 200-an masih bagus nah ini fase T kemudian yang perlu kita ukur juga ini tegangan netral terhadap grounding nah sebaiknya di bawah 5 volt untuk netral oke itu aja kemudian visual kita untuk KWH ini yang penting juga dari di depan sebaiknya angka meteran terbaca karena ketika susah terbaca biasanya pihak dari petugas PLN suka sekali ini mengira-ira dan itu merugikan kita karena tidak real tagihannya kemudian untuk KWH meter kita lanjutkan ke pengukuran grounding ya terima kasih terima kasih terima kasih